Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di sini telah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Kekon Gananda, Mas Rizwan Saya panggil Pak aja ini karena nggak tahu usianya, nggak ada gambarnya Pak Aditya, Pak Rizki, Pak Ahmad Zaki Mawardi, Mbak Elisa atau Bu Elisa, Mas Faisal atau Kang Faisal Kemudian yang lain-lain Alhamdulillah nanti bisa menyusul sambil kita jalan Yang dimiliki Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Rizki dari Allah SWT Berubah kesehatan di masa pandemi ini Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Baik itu dalam ibadah maupun dalam bekerja Mudah-mudahan Allah SWT memperkai usia kita Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita Pengajian kita terkait dengan bertransaksi dengan bank konvensional Bermu'amalah atau artinya bertransaksi di bank konvensional Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Bagaimana ketentuan-ketentuan Sebuah transaksi itu dikatakan riba atau bukan Dan riba itu ada riba nasiah, ada riba Marilah kita buka kajian pada kesempatan siang hari ini Dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada bagian hari ini kita akan membahas tentang halal haram bunga bang Sebetulnya materi ini ada sekitar tujuh bagian Yang mana kemungkinan pada kesempatan hari ini kita akan bahas satu atau dua bagian saja Sehingga masih ada sekitar lima bagian Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Yang pertama sebelum kita masuk pada bunga bang itu halal atau haram menurut para ulama Ini saya sebutkan para ulama sekaligus argumentasinya Kilas balik Kita lihat sejarah bank dan fungsinya Pada zaman nabi yang perlu kita catat adalah Bunga bang pada zaman nabi itu belum ada Jadi bank sebagai sebuah institusi itu belum ada Itu kenapa saya bilang seperti itu Kenapa dikatakan demikian Ini merujuk pada undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 98 Tentang perbankan Bahwasannya usaha perbankan itu terdiri dari tiga bagian Yang pertama yaitu fungsi menghimpun dana Berarti simpan Penyimpanan Kemudian yang kedua adalah penyaluran dana Atau distribusi Bisa dengan pinjam Dipinjam atau dipakai dengan bagi hasil dan sebagainya Kemudian yang ketiga yaitu memberikan jasa bank lainnya Jadi ada penyaluran dana dan jasa bank yang lain Dan ketiga fungsi ini Tidak ada satu lembaga yang memiliki tiga fungsi Yang dimana satu lembaga memiliki tiga fungsi sekaligus Itu belum ada Tetapi kalau praktiknya masing-masing misalnya Ada seorang yang suka meminjamkan Ada orang yang suka menyalurkan dana Ada orang yang memberikan jasa-jasa yang lain Itu bisa jadi memang ada Tetapi kalau dalam satu lembaga Ketiga fungsi itu dilakukan Itu belum ada Bahkan di zaman Nabi Meminjamkan uang dengan bunga Itu sudah ada Dan sebelum riba diharamkan Paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Tareh pun Boleh dibilang salah satu rentenir di Mekah Dan Siti Khadija Istri Nabi Muhammad SAW juga punya bisnis Membungakan uang masa awalnya Sebelum diharamkan bunga pinjam uang Namun baik Al-Abbas maupun Siti Khadija Sama sekali tidak melakukan usaha Seperti layaknya sebuah bank Sebab tidak ada orang yang datang dan menabung Jadi tidak ada yang menyimpan uang Di dirinya menabung di Khadija maupun di Abbas Tapi itu uang pribadi gitu ya Tidak menghimpun pula dana masyarakat Sehingga perlu diawasi oleh OJK misalnya Keduanya juga tidak melakukan jasa-jasa perbankan Seperti transfer dana, pembayaran, dan lain sebagainya Maka bisa dikatakan Bank modern di masa ini jelas secara historis Itu tidak ada rujukannya di masa kenabian Usaha-usaha yang dilakukan oleh bank Dalam beberapa titik memang ada beberapa kesamaan Yang bisa dianalogikakan dengan praktek akat-akat Tentu di masa kenabian Tetapi secara kopi Secara kopi itu secara jelas dan pasti Bank pada zaman nabi itu tidak ada Sehingga yang bisa dihukumi itu bukan banknya Bukan lembaganya Tapi transaksi yang ada di dalam sebuah lembaga itu Jadi catatannya itu bukan nama Bukan institusi tetapi transaksi Jadi parsial kita mengilainya Misalnya akat ini Akat ini boleh, akat ini tidak boleh Bukan bank ini haram, bukan bank ini halal Tapi lihat akatnya Menghukumi suatu itu Kemudian yang kedua Catatan berikutnya yaitu tidak ada ayat Al-Quran Dan sunnah tentang bank Jadi tidak ada kata bank di dalam Al-Quran maupun hadis Bahkan dalam sejarah belum ada Secara tekstual adat seperti tadi Dikatakan tiga fungsi tadi ada di Satu lembaga belum ada Maka jelas sekali bahwasannya tidak ada ayat Al-Quran Atau sunnah yang bahas dengan bank Artinya tidak ada kejelasan halal haramnya Yang ada adalah Ayat atau hadis yang mengharamkan riba Sedangkan bank sendiri sama sekali tidak sentuh Barang sedikit pun oleh Al-Quran maupun Asunnah atau hadis Jadi kalau ada orang yang agak gampang katakan Bank diharamkan oleh Al-Quran Asunnah Sebenarnya bukan banknya Melainkan riba Yang menurut beberapa kalangan Bunga itu termasuk riba Lalu pertanyaannya Apakah bank itu riba atau tidak Nah inilah menjadi titik kajian Pada kesempatan hari ini Kemudian catatan yang ketiga yaitu Kajian bank dalam literatur klasik Sebetulnya ini Banyak yang membahas ya Tentang ilmu fikih Dalam berbagai aspek Kehidupan manusia Ternyata Pembahasan bank Tidak kita temukan di dalamnya Maksudnya bank dengan fungsi tiga tadi itu Tidak ada yang membahas tentang Apa Di dalam kitab klasik Alasannya jelas Karena sepanjang belasan abad Belum ada bank Berwujud Belum ada berdiri bank itu Maka tentu tidak ada pembahasannya Malah boleh jadi Berdirinya bank di masa modern ini Belum terbetik sama sekali di masa lalu Sehingga kita sama sekali tidak menemukan Jejak kajian fatwa Ulama klasik pada abad Ke tiga lima Misalnya ya Tentang perbankan Kemudian catatan yang keempat Yaitu Bank masuk kajian kontemporer Karena pada masa lalu Belum ada perkajiannya Masa klasik Maka ini bagian dari Kajian kontemporer Dimana Apa namanya Fikih itu Mengalami perkembangan Sesuai dengan perkembangan Mu'amalah Atau transaksi Yang di Transaksi sosial Ekonomi Bisnis Di kalangan umat manusia Oleh karena itu Kita sepakati Bahwasannya Kajian Atau studi tentang Bunga bank Itu sebetulnya Hasil istihad Yang dilakukan Hanya pada Zaman modern Para ulama modern Kemudian melakukan Pengamatan Penelitian yang panjang Kemudian hasilnya Mereka tidak pernah Sampai pada Kesepakatan bulat Artinya Ada sebagian Mengatakan Melarang Ada yang Sebagian ada yang Bilang bunga bank Itu haram Namun sebagian lain Ternyata menolaknya Ada yang mengatakan Bukan Riba Nah kalau Lihat sejarah bank Itu Seperti dikatakan tadi Bank itu sebagai Tempat penukaran Uang Money change Money changer Kemudian Yang kedua Adalah tempat Penitipan uang Atau Sebagai tabungan Untuk menabung Simpan Penyimpanan Karena kita Kalau menyimpan uang Terlalu banyak Takut hilang Atau takut Ducuri Sehingga kita simpan Di bank Selain Di investasikan Misalnya Kalau orang Kata Robert Kiyosaki Kalau orang Kaya Tidak Menabung Tetapi Di investasikan Katanya begitu Tetapi Tidak semua orang Punya ide Untuk di investasi Karena takut Resiko dan sebagainya Sehingga lebih mulih Di bank Bukan untuk Pendapatan keuntungan Tapi untuk Keamanan saja Ketiga Tempat Peminjaman uang Jadi kalau Kalau orang Sudah Memiliki Apa namanya Kalau bank Tempat penyimpanan Uang itu Sudah banyak Karena banyak Nasabah Maka Banyak orang Yang ingin Meminjam Maka bank itu Memberikan Fasilitas Untuk Apa namanya Membantu Orang yang Butuh Modal Pinjaman Dan sebagainya Kemudian Bank itu Sebagai urat nadi Ekonomi Dan bisnis Mengapa Bank itu Berdiri Secara Historis Bank itu Masuk ke Era Modern Karena Perkembangan dunia Perbankan Semakin Mendominasi Perkembangan ekonomi Dan bisnis Di suatu negara Bahkan secara Perdagangan Internasional Jadi bank itu Menguasai Aktivitas Dan keberadaan Perbankan Sangat Untukkan Maju-maju Suatu negara Jadi Kalau di Indonesia Kan Kalau kita kenal Dengan nama BI Kalau menurut Payung hukumnya itu Tidak dibawah Kontrol Negara Artinya Dia mengikuti Aturan dunia Aturan internasional Dan Regulasinya Tidak Diatur Dia dibawah Langsung Oleh negara Kementerian Keuangan Misalnya Artinya Sifatnya Kolegial Dan Artinya Bank itu Menjadi bagian Dari Hal yang tidak Terpisahkan Dari sebuah Institusi negara Sehingga Keberadaannya Sangat diutupkan Karena membahas Tentang uang Kemudian Yang kelima Catatan kelimanya Itu Bagian utuh Dari sebuah negara Pembangunan itu Dan pada akhirnya Bank menjadi Tulang punggung Sekaligus Murat nanti Perekonomian Di setiap negara Hampir setiap negara Itu menggunakan bank Bahkan di Saudi pun ada Di setiap negara Akhirnya punya bank sentral Bank nasional Yang berfungsi untuk Manage bank-bank Yang ada Di Saudi itu ada Yang cukup terkenal Seorang kaya raya Yang memiliki bank Dan Tidak dikenal Ada kata bank syariah Tapi ya bank Ar-Rajihai Yang masalah Ar-Rajihai itu Seorang Dermawan Dan juga Bilioner di Saudi Dan ini sering Menyalurkan dana-dana Bantuan Dan di situ punya Bank namanya Bank Ar-Rajihai Di berbagai negara Di Tunimur Tengah Juga sama Ada Bank Bank sentral Masih-masih Nah Itulah Beberapa fungsi bank Yang ada Sejarah historis Dan itu Sampai sekarang Masih dipraktekkan Hingga sekarang Artinya Bank itu memiliki fungsi Yang sangat Apa ya Banyak Kaitannya dengan Kebutuhan Masyarakat Maupun Untuk Apa namanya Negara itu sendiri Ekstensi sebuah Negara untuk Mengontrol keuangan Kemudian Yang ketiga Bagian yang berikutnya Yaitu Pendapat haramnya Bank Jadi ada Dua pendapat Seperti disini tadi Ada yang mengharamkan Bank Ada yang Menghalalkan Mengingat Karena tidak terdapat Di dalam Al-Quran Wumpun Hadis Bahkan tidak ditemukan Di dalam kitab Klasik Hingga abad Ke-13 Sejiriah Tidak ada Sehingga disebutkan Tadi Termasuk kajian Kontemporer Saya sebutkan Ada dua pendapat Yang pertama Menganggap Bunga bank itu Bagian dari riba Sehingga diharamkan Karena riba Seperti di pertemuan yang lalu Riba itu jelas haram Ijma' ulama Tetapi Pertanyaannya Apakah Bunga bank Bunga yang ada di bank Sebagai tambahan itu Bagian dari riba Atau tidak Ini tadi Perbeda pendapat Ada yang mengharamkan Bank Karena Transaksi di bank Itu termasuk Riba Karena mengandung Bunga tadi Nah khusnya disini Dimaksud adalah Bunga bank Di bank konvensional Kedua Mereka yang menganggap Bunga bank itu Bukan riba Sehingga mereka Tidak mengharamkan bunga Dan membolehkan Bermu'amalat Tidak hanya Bermu'amalat itu Beransaksi ya Dengan Dengan bank Sari'ah saja Tetapi bank konvensional Pun berkasa Disaranya Ada masalah Misalnya di Mesir Sebagai Dikatakan sebagai Gudangnya para ilmuwan Ilmuwan syariah Ternyata Para ulama senior pun Tidak sepakat Atas hukum Bunga bank Ada yang mengharamkan Memang banyak ya Ada yang Membolehkan Berikut Nanti saya sebutkan Beberapa ulama Yang pertama Ulama yang mengharamkan Yang pertama Yaitu Dr. Yusuf Al-Quradawi Dia masih hidup Ini tokoh Kalau nggak salah Di Mesir Kemudian Belakangan ini Tinggal di Apa namanya Eropa Atau Amerika Persatuan ulama Intinya beliau itu Pindah-pindah Kemudian Beliau itu Ulama yang mandiri Bukan Syekhul Azhar Bukan ulama dari Al-Azhar Meskipun alumni Al-Azhar Mesir Tapi Beliau itu tidak termasuk Salah satu tokoh Di Al-Azhar Dan Yusuf Al-Quradawi Termasuk Penulis buku Al-Halam Wal-Haram Dan termasuk juga Penulis disertasi Di doktoralnya Dengan judul Fikir Zakat Fikir Zakat Yang disebar Dan diterjemahkan Di berbagai bahasa Ini termasuk Salah satu muridnya Syekh Abu Zahra Dan posisi beliau Sama dengan jurunya Syekh Abu Zahra Ini termasuk Yang mengharamkan Bungabang juga Bahkan beliau itu Menulis Buku berjudul Fawa Idul Bunuk Biar Riba Al-Muharam Bungabang itu termasuk Riba yang diharamkan Dalam bukunya Al-Quradawi itu Mengklaim Para ulama Ijma Ijma itu sepakat Bahwasannya Bungabang itu Haram Bungabang itu Termasuk Riba Dan haram Meskipun Bila saya dikatakan Tidak bisa tepat Karena Klaim Ijma itu Kenapa? Karena memang Sebagian ulama Ada yang membolehkan Sehingga Ijma itu Tidak Jadi Tidak Tepat Maka Yusuf Al-Quradawi Termasuk Ulama kontemporer Yang mengharamkan Riba Yang kedua Adalah Dokter Wahba Zuhaili Wahba Zuhaili Ini ulama Dari Suria Penulis kitab Alfikun Islam Yu'adillatuhu Bukunya itu Tebal sekali Ada sekitar 11 atau 12 jilid Luar biasa Tebal Kalau dari harganya itu Sekitar Satu setengah Sampai 2 juta Karena Sangin tebalnya Berjilid-jilid Beliau menulis Kata haram Di dalam kitabnya Haram 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 Jadi bunga bank itu Sudah haram Tidak bisa ditolerin Sangat Apa namanya Sangat Ketat Oke Yang Berikutnya adalah Sheikh Bin Bas Sheikh Bin Bas itu Ulama dari Saudi Arabia Mufti resmi Kerajaan Saudi Arabia Yang wafat Belakangan Sekitar 1999 Kalau kita Lakukan Pencarian di internet Misalnya Tentang Hukum bunga bank Selalu muncul Nama Sheikh Bin Bas Jadi Jadi Sheikh Bin Bas Termasuk Ulama senior Saudi Yang mengharamkan Kemudian berikutnya adalah Sheikh Abu Zahra Gurunya tadi Gurunya Sukala Karadawi Dan beliau termasuk Sheikh Al-Azhar Sheikh Al-Azhar itu Pimpinan tinggi Di Al-Azhar Kemudian Berikutnya Yaitu Sheikh Jahad al-Haq Ali Jahad al-Haq Ini adalah Apa namanya Sheikh Al-Azhar juga Termasuk Kalau sekarang itu kan Sheikh Al-Azhar kan Apa namanya Sheikh Toyib Yang tidak salah Sheikh Toyib Yang menjadi Sheikh Al-Azhar sekarang Kemudian Di antara Para ulama Selain ada yang mengharamkan Ada juga Menghalalkannya Yang Pendapat yang menghalalkan Yang ternyata Bukan Hanya satu Tapi kalau kita lihat Ini di kalangan Ulama Al-Azhar juga Banyak yang Membolehkan Bunga Bang Sebentar ya Mohon maaf Ada gangguan sedikit Sebentar ya Anak lagi Oke kita lanjutkan Jadi ada Yang pertama Sheikh Dr. Ali Jum'ah Sheikh Ali Jum'ah itu Merupakan Sheikh Al-Azhar Beliau adalah Mufti resmi Negara Mesir Jadi termasuk Pengajar di Al-Azhar Dan alumni Al-Azhar Dan sekarang itu Jadi mufti Resmi negara Mesir Namanya Dr. Ali Jum'ah Beliau masih hidup Sampai sekarang Pendapat Pendapat beliau Tentang Bunga Bang Yang pertama adalah Bahwa para ulama Tidak pernah sampai pada Kata sepakat Tentang kehalalan Atau haraman Artinya beliau Mengatakan Bunga Bang itu Ada yang mengharamkan Ada yang menghalalkan Jadi beda pendapat Ini sekaligus Menolak pendapat Dr. Yusuf Al-Qurdawi Yang mengatakan Bahwasannya Bunga Bang itu Haram dan termasuk Ijma' Jum'ulama Padahal dalam Kenyataannya Memang klien itu Tidak tepat Sebab para ulama Yang menghalalkan Ternyata cukup Banyak di kalangan Sheikh Al-Azhar Di kalangan Masyaikh Al-Azhar Dulu Dimana Al-Qurdawi Termasuk Alumni di sana Kemudian Sheikh Ali Jum'ah ini Mirip Dengan pendapat Syed Pantawi Yang merupakan Mufti resmi Di Majma' Al-Bukhol Al-Islamnya Di Al-Azhar Jadi Tempat Apa namanya Kajian riset Islam Di Al-Azhar Seperti Litbang Bagian Fatwa Di Al-Azhar Mengapa Demikian Mengapa Dianggap Tidak haram Jadi Beliau itu Sehat di Jum'ah itu Lebih cenderung Memandang bahwasannya Uang adalah Share hasil Keuntungan usaha Penetapan keuntungan Yang harus diberikan Oleh pihak peminjam Kepada pemilik Hatta Menurut Demikian Menurut beliau Itu bukan Ribah Karena merupakan Pembagian hasil Usaha Dan keuntungan Yang sudah Diawali dengan Saling Hidro Jadi kedua Orang yang Saling minjam Dan dipinjami Itu adalah Sudah ada kerelaan Di antara Mereka Sehingga tidak Bagian dari Ribah Ini Yang kedua Adalah Syekh Dr. Ahmad Toyib Ini sekarang Adalah Syekhul Azhar Jadi pimpinan tertinggi Di Al-Azhar Pendapat beliau Tentang bunga bank Ini sama dengan Para pendahulun Yang itu Menganggapnya Bukan Termasuk Ribah Syekh Dr. Muhammad Pontowi Ini Syekhul Azhar Yang Meninggal Pada 2010 Belakang Pemimpin tertinggi Al-Azhar Sekarigus menjadi Pimpinan Baik Dalam fatwanya Beliau menyebutkan Bahwasannya Bunga dari hasil Menabuk Bukanlah Ribah yang haram Tetapi Merupakan Bagian Hasil Atas Usaha Bersama Jadi Bagian hasil itu Sendiri sudah Dentukan Nilainya di awal Meskipun demikian Itu sasa saja Karena sudah Melewati proses Adanya Kerelaan Di antara Kedua belah Pihak Jadi Fatwa ini Lebih Spesifik lagi Jadi Bukan hanya Menyimpan Di bank Itu yang Bukan ribah Tetapi Bahkan Meminjam Dari bank Jadi debitor Lalu dia Bayar bunga Kepada bank Itu menurut Beliau Menurut Sheikh Muhammad Saytantawi Sheikh Al-Azhar Sekarang itu Sudah masalah Ada pendapat Berikutnya Yaitu Fahmi Huaydi Adalah salah satu Pemimpin muslim Asal musir Yang tinggal di Inggris Yang Mengatakan Bukan Bagian dari Ribah Ada lagi Namanya Sheikh Doktor Muhammad Abdo Doktor Muhammad Abdo Adalah salah satu Toko senior Kebangkitan Islam Masa modern Tahun 1900an Sebentar ya Waalaikumsalam Sebelah Mohon maaf Gangguan Ini di depan rumah Ada dari Ini gangguan dari paket Kita lanjutkan Kita lanjutkan Sheikh Muhammad Abdo ini Penulis Tafsir Almanar Beliau Masalah Bunga Bang Dimana beliau Memandangnya Bukan ribah Sebab uang Yang disimpan di bank Itu memberi manfaat Kepada dua pihak Yaitu Yang punya uang Atau Yang meminjam Jadi Baik yang meminjam Maupun yang dipinjam Itu Sama-sama Mengambil keuntungan Sama-sama butuh Yang mengasih pinjaman Butuh Apa namanya Butuh kembali Butuh apa Ya butuh Keuntungan Sementara yang minjam Itu ya Merasa dipinjam Merasa dibantu Meskipun harus Memberikan bunga Seperti itu Jadi seduanya Merasa saling Diuntungkan Sehingga Sama-sama rela Pendapat berikutnya Yaitu Sheikh Abdullah Khalaf Abdullah Khalaf itu Adalah Ulama Ali Hadis Ali Usul Fikir Ini juga Ali Fikir di Mesir Beliau pernah diangkat Menjadi kodi Atau hakim di Mesir Penulis buku Usul Fikir Abdullah Khalaf Ilmu Usul Fikir Kata beliau Bila seorang memberikan uang Misalnya Seribu Jenih Jenih itu Sebu real Seribu Apa namanya Bahasanya itu apa ya Seribu Mata uang Mata uang Mesir Kepada seorang pengusaha Atau kontraktor Untuk dia jadikan modal usaha Dengan kesepakatan Tiap tahun Dia memberikan 50 Tambahannya Maka Menurut dia Kata dia Menurut saya Ini adalah Mudorobah Dan syarikat Antara keduanya Pihak pertama Menyertakan hartanya Dan tidak Dan pihak kedua Menyertakan amalnya Atau amal Dan hartanya juga Sehingga Kesimpulan beliau Apa namanya Bunga bank itu Bukan termasuk Dari pinjaman Bunga bank Kredit itu Bukan termasuk Riba Sehingga Otomatis tidak haram Kemudian Syekh Muhammad Saltut Itu juga pimpinan Lazar Di waktu 1960-an Beliau itu 1900-an 1950-an Sampai beliau meninggal 1953 Itu beliau Termasuk Pimpinan Lazar Dan pendapat Dari beliau Syekh Muhammad Saltut Beliau mengatakan Bahwasannya Bunga bank Bukan termasuk Riba Ini bisa dilihat Di dalam Tulisan-tulisan beliau Al-Ashum Masanadat Daruratul Afur Padaruro Al-Uman Dan yang saya sebutkan Tadi Baik yang menghalalkan Maupun yang mengharamkan Itu semua adalah Termasuk Para ulama Kontemporer Mengapa? Karena sebelumnya Pada sampai 15 Hijriah Itu belum ada Pembahasan tentang Bank Sehingga Tidak ada Karena tidak ada Bank Sehingga tidak ada Pembahasan Sementara Bank itu ketika muncul Maka para ulama Tidak ada yang menghalalkan Ada yang menghalalkan Seperti itu Itu adalah Kesimpulan terakhir Kemudian di Indonesia Fatwa tentang Bunga Bank Ini Ada beberapa Perbedaan Di sini ada Magistar J. Muhammadiyah Mengatakan Bunga Bank Ini berdasarkan Magistar J. Sidoarjo Yang diterbitkan Di Sidoarjo Tahun 1968 Tahun Muhammadiyah Di sini Bank dengan sistem Riba Hukumnya haram Dan Bank tanpa Riba Hukumnya halal Di sini Bahasanya menggunakan Katar Riba Kemudian Dalam Fatwa tersebut Mengatakan bahwasannya Bank-bank Milik negara Yang diberikan Bank yang diberikan Oleh bank-bank Milik negara Kepada para Nasabahnya Atau sebaliknya Yang selama ini Berlaku Atau sebaliknya Yang selama ini Berlaku Termasuk perkara Mutashabihat Mutashabihat itu Mutashabihat itu Perkara-perkara Yang syubhat itu Belum jelas Halal haramnya Dengan demikian Jadi ada Perbedaan Hukum antara Bank swasta Dan bank negeri Kalau bank swasta Hukumnya haram Kalau bank negeri Tidak apa-apa Ini Masih remang-remang Kemudian Basul Masail NU Para ulama Mengatakan Di kata Bank swasta Tidak ada Kata sepakat Sehingga Di level Ulama pun Beda pendapat Misalnya Dalam bank swasta Di Lampung 1982 Tahun tersebut Mengatakan Pada tahun tersebut Ada Dari NU Labung agar baga Bank swasta Di NU Mengatakan Bahwasannya Disini terpecah Pendapatnya Ada yang mengatakan Pendapat pertama Bungabang riba Secara mutlak Pendapat kedua Bungabang Bukan riba Sehingga Hukumnya boleh Pendapat ketiga Pendapat ketiga Di NU itu Ada pendapat ketiga Bungabang Termasuk Syubhat Syubhat itu Antara halal dan halam Belum jelas Kemudian Majlis Ulama Indonesia Juga punya dua pendapat Tentang bank Berbeda Pada tahun 80-an MUI Pimpinan komisi Fatmanya itu Dr. Ibrahim Hussein Almarhum Beliau ini Abahnya KIAI HB itu Dr. Nadirisya Hussein Dan Apa namanya Natirutulman Hussein Di Apa namanya Yang aktif Di Di dunia akademik Dan penelitian Alasannya Ini Metodologis Sebentar ya Sebenarnya Jadi Intinya adalah Di sini Kesimpulannya Saya langsung Kesimpulkan bahwasannya Memang Bungabang ini Adalah termasuk Hal yang Di Perdebatkan Tidak ada Kesepakatan Bahkan Apa namanya Di Muhammadiyah Itu ada dua pendapat Ada yang menghalang Ada yang haram Ada yang Di NU juga sama Tiga pendapat itu Demikian Sekilas Tentang Apa namanya Bungabang Menurut para Ulama Baik itu Yang menghalalkan Maupun yang mengharamkan Intinya masih Diberdebatkan Karena berbagai Alasan tadi Demikian Pembahasan singkat Nanti Mungkin mudah-mudahan Masih ada waktu Di Pertemuan yang akan datang Nanti Dalil-dalil halal haramnya Bang Nanti Mana sih dalilnya Yang mengharamkan Mana sih dalilnya Yang membenarkan Atau yang membolehkan Begitu ya Karena Kita masuk Dalam jam 1 Kita masuk pada sesi diskusi Sekitar 15 menit Mangga Kami persilahkan Pada para audiens Ada para peserta Disini ada Mas Ikhwan Kemudian Dari Mas Yaki Bagas TI Elisa Pak Faisal Pak Arsalna Ibrahim Pak Rizwan Pak Aditya Pak Rizki Pak Sumarsono Pak Tomi Silakan Barangkali Saya sebutkan Satu-satu Bila ada pertanyaan Silakan Silakan Apa ada pertanyaan Pak Rizki Kita lanjutkan Atau bagaimana Ini belum ada pertanyaan Sampai jam Berapa Mas Ikhwan Pak Rizki 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 Saya lanjutkan saja Karena belum ada pertanyaan Pembahasan selanjutnya Yaitu tentang Halal haram Bunga Bang Terkait dengan dalilnya Ada gak sih dalilnya Nah Ini Kalau yang mengharamkan Sudah jelas ya Kita Pernah singgung Bahwasannya Mengapa Bunga Bang itu Haram Ya karena Dianggap Bagian dari riba Begitu ya Itu intinya yang pertama Jadi Mengapa Bunga Bang Diharamkan Karena Dianggap Atau termasuk Riba Kemudian Mengapa Ada pendapat yang Mengatakan Riba itu Bunga Bang Itu Dibolehkan Alasannya adalah Karena bukan termasuk Riba Itu intinya Seperti itu ya Tetapi Disini ada beberapa Riba Yang sangat Apa namanya Dosa besar Jadi dosa besar Yang harus dihindari Kalaupun itu syubha Tidak jelas Maka sebaiknya Dihindari Maka Ini dalil-dalil Yang mengharamkan Riba Jadi ada Tujuh dosa besar Yang harus dihindari Kata Rasulullah Yang pertama syirik Yang kedua sihir Yang ketiga Membunuh Nyawa Yang diharamkan Kecuali memang Ada penegakan hukum Misalnya Kemudian yang keempat Memakan Harta Riba Memakan Riba Memakan Riba Kemudian yang kelima Memakan Harta Anak yatim Yang keenam Lari Pada hari Peperangan Sedang perang Perpasukan badan maju Dia Kabur Tidak ikut Berperang Jadi Di tengah-tengah Peperangan Dia mundur Sehingga ini akan Menimbulkan Mengendorkan Semangat Para pejuang Yang lain Yang ketujuh Yaitu Menuduh Wanita yang baik-baik Yang tidak salah Itu berzina Wanita baik-baik Dianggap berzina Tanpa Ada saksi Ini Ketujuh Hal tersebut Termasuk Dosa riba Dan Dosa besar Dan riba Termasuk Di dalamnya Dengan demikian Kalau riba itu Diharapkan Maka bunga Bang haram Dan otomatis Bang juga Haram Kemudian yang kedua Diperangi oleh Allah SWT Di dalam surat Al-Baqor Ayat 278 Sampai 279 Itu dimana Allah SWT Berfirman Disitu Yang tidak Meninggalkan riba Akan diperangi oleh Allah SWT Sampai dia bertobat Kemudian yang ketiga Debu riba Itu sangat Berbahaya Jadi ini Yang sering Didengungkan Ini Sungguh akan datang Suatu zaman Di tengah umat manusia Tidak ada satupun orang Kecuali dia akan Makan riba Jika dia tidak Mau makan Dia akan terkena Asafnya Ini Kalau dibenarkan Pemaknaan Hadis ini Ke zaman sekarang Itu seperti Pemaknanya begini Biasanya digunakan Untuk Menjeneraliskan Haramnya bermuamalah Dengan konvensional Meskipun kita Dia bermuamalah Kita pasti akan Tersenggol Dengan Transaksi Menggunakan uang Yang berhasil dari bank Tidak bisa lepas Jadi segitu Dengan demikian Debu-debu riba Itu akan menghantui kita Dan akan menjadikan Kita termasuk Orang yang Sehingga Kata mereka Itulah Sisi Dimana bank Itu diharamkan Kemudian Noda kecil Merusak semua Ini Sebagai analogi Analogi apa Kalau Ada satu Transaksi Di bank Itu yang haram Maka akan Bercampur dengan Transaksi lain Yang meskipun itu halal Karena apa Uangnya sama Dan Bercampur jadi satu Sehingga kalau ada Ibaratnya Susu Atau air Di sini Satu gelas Kalau tercampur Satu najis Maka akan Jadi najis Semua Dia analogikan Seperti itu Sehingga Yang Transaksinya Satu haram Tetapi karena Yang lain Meskipun itu Yang lain halal Tapi karena Bercampur Keberkahannya Jadi hilang Sehingga Bank itu Apa namanya Diharamkan Bahkan Ini Bank Yang memang Memberikan Memberikan Manfaat Dianggap Sebagai Riba Kenapa Ini berdasarkan Hadis Nabi Setiap Pinjam uang Yang melahirkan Manfaat Bagi yang Memberi pinjaman Maka itu Termasuk Riba Maka Menabung Riba Hukumnya Riba Yang diharamkan Ini adalah Kesimpulan Dari yang Mengharamkan Dan masih Banyak lagi Hadis-hadis Yang berkebaran Terkait Dengan Bunga Bank Termasuk Haram Lalu Adakah Dalil yang Menghalalkan Yang pertama Dalil yang Digunakan Oleh Yang menghalalkan Bunga Bank Yaitu Yang bunganya Berlipat Ganda Jadi Yang haram Itu Bunga Yang berlipat Ganda Jadi Yang diharamkan Itu Jadi Kalau Zaman Jahidiyah Kenapa Diharamkan Karena Bunga Bank Itu Jadi Jadi Berliput Tumbuk Tumbuk Kalau Nambang Lagi Sehingga Memberatkan Orang Yang Peminjam Itu Bunga Bank Itu Bunga Yang kecil Tidak Sampai Peminjam Sebaliknya Para Peminjam Justru Akan Semakin Dipacu Untuk Bisa Berbusiness Lagi Ini Biasanya Untuk Permodalan Bunganya 0,2 Atau 2% 3% Sampai 5% Dan Ini Termasuk Kecil Beda Dengan Zaman Jahidiyah Disitu Allah Melarang Itu Yang Dilarang Itu Adalah Riba Yang Berlipat Ganda Dengan Demikian Riba Yang diharamkan Adalah Riba Yang Berlipat Ganda Yang Tidak Berlipat Ganda Hanya Kondisi Kadarnya Rendah Presentasinya Rendah Maka Tidak Apa-apa Tidak Termasuk Dalam Konteks Ayat Yang Melarang Riba Tadi Dua Hukum Asal Mu'amal Itu Boleh Jadi Bu'amal Bertansaksi Itu Asalnya Boleh Asal Yaitu Hukum Asal Dalam Sebuah Mu'amal Itu Boleh Kalau Tidak Ada Dalil Yang Jelas Menyepakati Tentang Haram Sesuatu Maka Tidak Apa-apa Seperti Masalah Bungabang Belum Jelas Halal Haram Secara Mutlak Sehingga Apa Itu Intinya Adalah Masih Dipeselesita Gitu Kemudian Mungkin Kita Cukupkan Silahkan Barangkali Ada pertanyaan Ini Ada pertanyaan Bacakan Ini Izin Bertanya Ustadz Dari Mas Aditya Rizki Apabila Pendapat Negara Pendapatan Negara Bersumber Dari Pendualan Babi Atau Miras Dan Tidak Ada Sumber Lainnya Serta Penggunanya Untuk Biaya Rumah Tangga Negara Bagaimana Terkait Dengan Pendapatan Babi Atau Miras Sebetulnya Ini Pertanyaan Kurang Konteksual Karena Memang Tidak Nyata Karena Realitasnya Pendapatannya Itu Bercampur Kalau Di Sini Tidak Ada Sumber Lain Sebetulnya Kalau Di Perinci Kalau Ada Sumber Lain Jadi Memang Kita Itu Pendapatan Negara Pendapatan Daerah Atau Pendapatan Kita Sendiri Kalau Pribadi Itu Kan Harus dari Yang halal Nah Bagaimana Kalau Negara Itu Hasil Penjualan Babi Atau Miras Sementara Babi Dan Miras Itu Kalau Dihukum Islam Itu Haram Sehingga Hasil Daripada Transaksi Itu Juga Haram Sementara Di Indonesia Ini kan Agamanya Bukan Satu Bukan Hanya Islam Tetapi Disitu Ada Muslim Yang Mana Minuman Keras Babi Termasuk Yang Dihalalkan Maksudnya Diperbolehkan Sehingga Dibuka Keran Untuk Ada Pajual Beli Atau Termasih Babi Dan Miras Yang Berizin Artinya Disitu Kalau Negara Itu Menjadi Perdebatan Ada Ulama Yang Apa Namanya Artinya Babi Itu kan Bukan Bagian Dari Kemaksiatan Menurut Tafsir Negara Kalau Tafsir Agama Islam Ya Babi Termasuk Apa Namanya Transaksi Yang Diharamkan Miras Juga Sama Kalau Itu Miras Yang Ilegal Itu Jelas Haram Menurut Negara Dan Agama Kalau Miras Legal Yang Sudah Sesuai Dengan Aturan Negara Maka Itu Buli Dan Ini Menurut Negara Tidak Masalah Nah Kalau Yang ketat Maka Mengatakan Jadi Ada Yang ketat Hati-hati Maka Itu Haram Karena Bercampur Dengan Halal Halal Bercampur Dengan Haram Maka Menang Yang Halal Menang Yang Haram Seperti tadi Kaedah Awal Kalau Satu Minuman Minuman Halal Ini Ada Susu Kemudian Ternyata Dicampur Dengan Apa Di dalamnya Dikasih Racun Maka Akan Tetap Mematikan Begitu Tapi Ada Juga Yang Bolehkan Kenapa Karena Ada Yang Halal Itu Lebih Banyak Misalnya Dari Yang Lain-lain Dari Jalur-jalur Yang Lain Kalau Hanya Itu Saja Maka Disini Menurut Hukum Islam Tidak Boleh Tapi Kalau Menurut Hukum Negara Itu Boleh Biasanya Kalau Tidak Secara Langsung Maka Kalau Bisa Hindari Yang Semacam Itu Misalnya Seperti Lokalisasi Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang Sifatnya Tadi Itu Memang Perdebatan Di antara Agama Berbeda Di antara Agama Berbeda Kalau Pakai Ada Umum Intinya Adalah Kalau Dicampur Maka Menjadi Haram Semua Karena Tidak Jelas Minimal Tidak Jelas Alal Haram Sehingga Lebih Baik Dihindari Kalau Orang Islam Kalau Untuk Makan Dan Sebagainya Tapi Kalau Untuk Jalan Jalan Umum Dan Sebagainya Kalau Itu Yang Misalnya Gini Contoh Analoginya Gampang Misalnya Ada Orang Non-Muslim Kerja sehari-hari Jualan Daging Babi Menurut Kita Transaksi Dia Itu Haram Menurut Dia Halal Bolehkah Kita Makan Bantuan Dari Orang Tersebut Ya Kalau Secara Logika Boleh-boleh Saja Gak Masalah Kalau Dia Gak Mencuri Menurut Agamanya Jual Daging Babi Itu Halal Makan Daging Babi Juga Halal Sehingga Halal Perspektif Dia Itu Menjadi Halal Perspektif Kita Selama Kita Tidak Makan Daging Babinya Itu Tetapi Ada Orang Yang Hati-hati Gak Mau Tapi Sebenarnya Boleh-boleh Saja Misalnya Orang Non-Muslim Menyumbang Buat Masjid Kita Gak Pernah Melihat Apa Namanya Ya Kalau Mungkin Hasil Judi Mungkin Itu Sepakat Judi Di Agama Apapun Diharamkan Ya Penipuan Di Agama Apapun Diharamkan Sehingga Kalau Kita Tahu Dia Hasil Mencuri Dia Hasil Yang Dilarang Oleh Puan Negara Kita Tahu Maka Tidak Boleh Menerimanya Tapi Kalau Yang Tadi Itu Diperbolehkan Di Agama Dia Ya Ada Masalah Itu Pendapat Yang Saya Sebut di situ Kalau Contoh Tadi Itu kan Miras Dihalalkan Menurut Agama Kita Diharamkan Tapi Itu Untuk Masyarakatan Umum Maka Ya Itu Tadi Kalau Hati-hati Tidak Dilakukan Tetapi Kalau Apa Namanya Cenderungan Fatwa Itu Tidak Masalah Karena Bercampur Dengan Halal Yang Di Disini Ada Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Dengan Yang Sudah Terlanjur Memakai Bungabang Perihal Ribah Sebaiknya Bagaimana Ustaz Ini Sebetulnya Tadi Disinggung Sebetulnya Para Ulama Belum Ada Kata Sepakat Terkait Dengan Bungabang Apakah Ribah Atau Tidak Ada Mengatakan Bungabang Itu Halal Ada Mengatakan Haram Jadi Tidak Usah Khawatir Jadi Begini Kalau Kaedahnya Kalau Saya Pakai Begini Nanti Akan Dijelaskan Beransaksi Dengan Bungabang Itu Kalau Kita Ragu Tinggalkan Kalau Kita Butuh Atau Terdesak Baru Kita Bertransaksi Itu Intinya Seperti itu Kalau Sekedar Menyimpan Menyimpan Uang Menyimpan Ngabung Ya Itu Kebanyakan Para Ulama Membolehkan Tapi Bunganya Tidak Usah Diambil Baginya Mengatakan Bunga Itu Ribah Tapi Kalau Dihitung Ternyata Bunga Itu Tidak Lebih Besar Daripada Administrasi Bulanan Lebih Besar Daripada Bunganya Kalau Kita Lihat Uang Kita Misalnya Di bawah 10 Juta Sedikit Sekali Bunganya Sehingga Enggak Enggak Balik Intinya Apa Kita Disitu Hanya Untuk Menyimpan Supaya Aman Bagaimana Dengan Peminjam Pinjam Pinjam Kalau Tidak Terpaksa Jangan Saya Butuh Atau Darurat Butuh Apa Namanya Kebutuhan Yang Medesak Pinjam Daripada Kelaparan Misalnya Atau Misalnya Kita Buka Usaha Kalau Nggak Ada Pinjaman Maka Ambil Pinjaman Jadi Intinya Ambil Jalan Tengah Injim Bertanya Jika Kita Tahu Saudara Atau Teman Kita Beruah Salah Tapi Jika Kesalahan Itu Dikit Orang Lain Mengungkinkan Resik Dia Saat Ini Terputus Apakah Yang Termasuk Kita Lakukan Apakah Kalau Kita Beritahu Kita Dosa Jadi Memberita Orang Lain Resik Dia Terputus Sama Kita Berdosa Juga Intinya Seperti Ini Orang Kesalahan itu kan Ada yang Berdampak Jadi kesalahan itu Tidak harus Diketahui oleh Orang lain Kesalahan Kita Tidak Harus Diketahui oleh Orang lain Dan Kesalahan Orang lain Tidak Harus Kita Ketahui Dan Diketahui oleh Orang lain Intinya Seperti itu Tetapi Ada Beberapa Kesalahan Yang Sebetulnya Harus Diberitahukan Kepada orang lain Supaya orang lain Tidak Dijahati Oleh orang Tadi Contoh Misalnya Orang Orang itu Berbuat Buruk Berdosa Misalnya Tidak Meninggalkan Solat Misalnya Di perinci Saya perinci Jadi Tidak Bisa Dihukumi Secara General Jadi Di perinci Kalau itu Misalnya Perbuatan Yang Tidak Merugikan Orang lain Misalnya Dia Meninggalkan Solat Tidak Harus Orang lain Tahu Dia Tidak Berzakat Tidak Harus Orang lain Tahu Ini kan Urusan Masing-masing Personal Sehingga Apa Kita Nasih Saja Tidak Belum Diberitahukan Kepada Orang Lain Tapi Ada Satu Dosa Kejahatan Yang Orang lain Perlu Tahu Bila Tidak Diberitahu Akan Menjadikan Orang tersebut Ditipu Oleh Orang yang Jahat Tadi Misalnya Orang tersebut Sudah Terkenal Sudah Biasa Menipu Sudah Biasa Korupsi Dan sebagainya Dan Itu Sudah Pasti Korupsi Dan Maka Perlu Diumumkan Supaya Tidak Merusak Dan Kita Tidak Banyak Korban Lagi Nah Model Begini Ini Boleh Kita Umumkan Apakah Nanti Kalau Orang tersebut Kita Umumkan Suka Menipu Dagangan Suka Menipu Dan sebagainya Akan Menutup Rezeki Orang Dan Apakah Kita Berdosa Ketika Mengumumkan Itu Menutup Rezeki Orang Ya Sebetulnya Pertimbangan Pertimbangan Itu Ya Bisa Boleh Diumumkan Boleh Tidak Soal Rezeki Kan Lain Artinya Apa Kalau Memang Kita Tahu Sebuah Keburukan Dan Itu Akan Berdampak Bagi Orang Lain Orang Lain Akan Jadi Korban Yang Lain Kalau Kita Sampaikan Malah Kita Berdosa Otomatis Pengumuman Yang Kita Berikan Itu Supaya Orang Lain Tidak Tertipu Maka Pertanyaan Tadi Sangat Umum Dan Perlu Diperjelas Intinya Tidak Bisa Dikatakan Ini Boleh Ini Tidak Boleh Tergantung Masing Kasus Demikian Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 1 21 Kita Lebih 6 Menit Mohon Maaf Yang Semisanya Bila Ada Kekurangan Tadi Ada Beberapa Gangguan Karena Tadi Itu Mohon Maaf Karena Hari Ini Jam Satu Itu Istri Sedang Ada Ujian Online Sehingga Anak Anak Agak Ribut Demikian Dari Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Dan Atas Ketidak Nyamanan Dan Bila Mana Jawaban Jawaban Yang Ada Kurang Memuaskan Mudah-mudahan Kita Nanti Bisa Bertemu Kembali Di Pertemuan Yang Akan Datang Mungkin Bulan Depan Bulan Agustus Di Minggu Kedua Apakah Tiga 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 Terang Terima Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Keku Sertan Sertan Interaktif Pada kesempatan Hari ini Dari saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada Kurangan Mari kita tutup Bersama-sama Dengan Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Anla Ilaha Anfa Astaghfirullah Wa'adhu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh